Ya, kemarin di persidangan kemarin, ya. Jadi Anda ini membuka trik bagaimana seharusnya mengambil ini pulih. Waktu kemarin. Jadi fakta hukum menjadi nomor dua, yang penting opini. Itu adalah realita, karena contoh dalam kasus Jessica, itu kan buktinya saksi ahli doang. Kalau saya jadi tim kuasa hukumnya, tinggalkan uang sidang, karena itu bukti sudah bukan bukti yang sah. Kenapa Anda bukan tim kuasa hukumnya? It's all about business. All about business, semuanya tentang bisnis. Bukan pamer-pamer kampungan. Karena saya tidak suka pamer kampungan, karena memang saya berisi untuk apa lagi. Siapa pengacara terhebat di Indonesia saat ini, menurut Anda? Siapa pengacara terhebat di Indonesia? Saya tidak bisa komentar, tapi pertama kali jujur, kalau dari segi cara berpakaian, saya pengagumnya Adnan Guyung Nasudion sama cara ngomongnya. Almarhum. Dia mantan bos saya, tapi 20 tahun terakhir dia salah satu musuh saya terbesar dalam perkara-perkara. Saya masih ingat sebelum beliau meninggal, saya masih berhadapan sama dia di Singapura, di arbitrasi internasional, dia mewakili perusahaan Rusia, dia bawa putrinya yang juga jadi advokat, saya juga bawa anak saya yang sudah jadi advokat. Waktu itu seperti perang keluarga. Jadi Anda mengagumi almarhum Adnan? Saya mengagumi, saya harus mengagumi. Oke. Di satu pihak, walaupun dia jadi musuh saya, itu saya kagumin. Yang masih ada sekarang, siapa yang paling hebat? Yang masih ada sekarang, kalau gini, pernah dirjen pajak di dalam satu seminar bilang ke Pak Nono Makarim, Eh, nanya ke Pak Nono Makarim, ada siapa lawyer terhebat di Indonesia ini? Kata dirjen pajak, kata menteri kepada dokter Nono Makarim, yang itu adalah mantan bos saya. Dia mengatakan jawabannya begini, hanya dua lawyer yang legal mind yang saya kagumi di Indonesia ini, kata dokter Nono Makarim. Satu, dokter, eh, Fred Tumbuhan. Oke. Yang adalah ahli hukum kepailitan. Nah, mantan bos saya ini, alihnya yang kedua, yang dia bilang, yang kedua yang saya kagumin, Yang Hutman Pares, kata dia. Jadi, jadi sebetulnya, jadi sebetulnya, jadi sebetulnya, jadi sebetulnya, jadi sebetulnya Anda tuh mau muji diri sendiri pakai omongan orang. Cara-cara pengacara kan seperti itu, pakai omongan orang untuk mengangkat diri sendiri. Jadi Anda mau bilang yang paling hebat saat ini saya sendiri. Saya sudah mengatakan tadi adalah, bahwa lawyer memang harus pintar bikin marketing dirinya. Tidak boleh munafik. Asalkan, asalkan masuk TV hanya, bukan gara-gara kasus lah, gubukin istrinya lah, inilah. Tapi kalau gara-gara, menang di London, menang di sini. Memang itulah impian semua lawyer. Asal tidak munafik, banyaknya munafik menurut Anda? Ada beberapa yang super munafik. Misalnya, munafiknya tuh apa? Ya, munafiknya gimana ya, kadang-kadang pamer, naik mobil, padahal cuma itu mobilnya, itu pun kredit gitu kan. Terus, tiap hari yang bicara mengenai kasus-kasus artis, persis kasusnya sendiri. Jadi, lawyer itu kalau terlalu banyak kebusukannya diteritakan di TV, orang tidak, klien akan ragu. Saya kasih contoh ya. Waktu putri saya, saya kasih hadiah ulang tahun 17, mobil Benvi 9 miliar, itu bukan untuk kesembongan. Waktu itu, saya publikasikan karena apa? Saya baru dilaporkan seorang artis ke Polda Metro Jaya. Klien saya banyak konglomerat, istrinya yang panas. Wah, kok pakai pengacara seperti itu sih, katanya. Kok? Ya kan, karena saya dituduh memukul artis ini kan? Jadi, klien saya ini pada anak telpon. Anda tidak masuk ke namanya? Kenapa? Ya, Anda tadi udah bilang namanya. Jadi, untuk menunjukkan ke publik bahwa saya cinta keluarga dan cinta istri, saya bikin la pesta to show that I love my family. Saya bukan tipe orang yang istrinya 10, istrinya anaknya ditinggal. Enggak. Itulah motivasi waktu itu. It's all about business. All about business. Semuanya tentang business. Bukan pamer-pamer kampungan. Karena saya tidak suka pamer kampungan, karena memang saya berisi untuk apa lagi. Oke. Itu loh. Bang Fatman, apa kasus paling berat yang pernah Anda tangani selama 30 tahun menjadi pengacara? Kasus paling berat yang saya tangani adalah jujur aja. Ada dua. Satu kasus dis yang itu, yang guru-gurunya itu. Itu saya benar-benar yakin saya tidak bersalah. Tapi kita gak bicara sustansi disini. Tapi, kasus satu lagi yang menarik adalah waktu saya, waktu Krismon, Krismonat Air, saya hampir dua minggu duduk satu kamar sama Bambang Triatmojok. Akhirnya waktu itu Bang Andromeda ditutup oleh IMF. Anak mantan Presiden Soeharto? Benar. Disitu saya berkali-kali dipinjam buku oleh Bambang Tri. Saya masih ingat hukum tata usaha negara. Yang minjem tau gak siapa? Pak Harto, pasal berapa rupanya yang kalian pakai? Jadi Bambang itu, minta dulu, minta dulu. Saya bikin di post-it itu, terus dia lari ke istana. Oke. Itu sangat menarik. Karena seorang Hotman Paris loh, dari Danau Toba, Adisa. Sekarang anak Presiden, nasibnya di tangan saya. Nah itulah kebanggaan seorang pengacara. Itulah kebanggaan seorang pengacara. Kita, Bang Hotman, tadi Anda katakan memang bagian dari marketing, mencari sensasi, atau mungkin ini juga yang dilakukan, mencari sensasi. Kita lihat cuplikan ketika Hotman Paris menantang taruhan dalam salah satu sidang. Khususnya sidang yang ini adalah sidang kasus Angeline di Bali. Khususnya sidang kasus Angeline di Bali. Memang gue gak pernah ingat ini, Bang. Sekarang ini, kalau ingat ya, daripada kita berdebat, kasih, 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 kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kak, mana rolek? Ada rolek gak? Kita orang susah. Kita orang susah. Kau kan yang menang. Makanya aku tantang. Aku ingat, kalau sampai Margaret, kalau sampai Margaret, tidak kena 340 atau 338 lah. Dengan semua ya. Itu juga bagian dari menarik perhatian publik dengan mengajak taruhan lawan Anda? Jujur ya. Jadi waktu itu suasana di pengadilan lagi nunggu sidang. Jadi pada panas, malas-malasan, saya langsung iseng panggilan hapusan sama Wartal. Mau gak bikin berita? Berita apa? Sini-sini saya bilang. Ya, langsung. Jadi begitu saya ketemu hot masih tumpul yang dianggap orang senior, saya panggil, Hei kau, sini kau. Tentu kan wartawannya sedang duduk, langsung bangun. Apa nih, mau berkelahi apa? Begitu sudah saya panggil, sini kau. Wartawan langsung siapkan cerobongnya. Kameranya. Jadi langsung, langsung, langsung pembicaraan itu diliput. Itu ide, ide hanya timbul dalam satu detik. Makanya saya bilang, setiap murid saya di PKPA, saya bilang, To be a successful lawyer, sebagian adalah lahir dari kandungan ibunya. By biologis. Apa, jadi maksudnya Anda jadi sejak dikandungan? Sudah berarti dari diri kita itu, bahwa tiba-tiba ide itu timbul. Oh, jadi sejak dalam kandungan Anda sudah cemer banget, Anda mau bilang gitu? Bukan, secara biologis. Tapi itu berarti Anda cuma bercanda ketika taruhan satu miliar. Saya cuma bercanda, ini saya, karena sidang bulan-bulan. Tidak betul-betul berani untuk melepas. Oke. Itu Rolex Anda yang satu miliar itu, Bang? Benar. Yang itu? Saya yakin, karena saya sudah yakin, benar pasti Margaret kena 340. Oke. Karena saya sudah yakin benar. Selama 4 bulan persidangan, dari cara bertanya, Hakim itu sudah tahu. Kena kemana nih? Dia pasti berani. Kalau yakin kalah, saya nggak mungkin tawarin. Saya ingin tahu statistik, statistik kemenangan dan kekalahan Anda, berapa banyak? Anda menghitung tidak? Berapa kali Anda kalah, berapa kali Anda menang? Namanya lawyer, pasti pernah kalah. Namanya lawyer, pasti pernah kalah. Tapi memang kebetulan, untuk bankrapsi, boleh dikatakan, memang saya kemenangannya sangat banyak. Tapi pernah kalah. Pernah kalah. Salah satu yang paling penting bagi lawyer adalah, ini pesan saya juga, adalah mengikuti opini publik. Kemana arahnya publik itu? Dalam kasus Jessica, kalau saya jadi timnya, 2 bulan terakhir sebelum dilimpahkan kejaksaan, saya harus suruh ibunya Jessica itu nangis-nangis ke publik. Bagaimana anaknya ditahan tanpa ada bukti? Tapi entah kenapa, anaknya ini, ibunya ini kok disimpan terus? Padahal kalau seorang ibu nangis-nangis depan publik, pasti Kapolri Kapolda akan tersentuh hatinya. Mungkin istrinya yang tersentuh. Gimana sih Pak? Kayak kemarin di persidangan kemarin. Jadi Anda ini membuka trik bagaimana seharusnya mengambil opini publik? Jadi fakta hukum menjadi nomor 2? Yang penting opini? Itu adalah realita. Karena contoh, dalam kasus Jessica, itu kan buktinya saksi ahli doang. Kalau saya jadi tim kuasa hukumnya, tinggalkan ruang sidang. Karena itu bukti sudah bukan bukti yang sah. Kenapa Anda bukan tim kuasa? Kenapa? Kenapa Anda? Kalau ada rahasia tertentu di situ. Anda diminta tapi tidak mau atau memang sengaja tidak mau meminta Anda keluarga Jessica? Antara iya dan tidak. Anda pasti mau dong kasus yang menyita begitu banyak perhatian publik? Sempat ada waktu itu hampir, tapi ada rekan angkatan mengatakan, janganlah naik. Jadi ada sedikit rahasia di balik gitu loh. Tapi memang itu kasus sangat menarik. Sangat menarik, dan Anda mengikuti terus?